What's up, school fans? Maka kembali ke Time Out. Balik dengan Guru Kipadila, dan kita balik lagi di kelas Time Out hari ini. Dan Time Out, gang, we are live from Denver right now. Gue tadi baru-baru mendarat di Denver, dan langsung gas untuk bikin Time Out. Jadi gue rencananya akan meliput NBA Finals dari game 1 hingga game keempat. Gue gak bisa meliput sampai habis sih, kasian bokap gue guys. nanti bayarinnya makin mahal aja, karena emang tiket pesawatnya mahal sih, tadinya gue rencana pengen sampe game kelima, cuma pas liat flightnya dari Miami balik ke Denver itu harganya lumayan bombastis ya, jadi mendingan langsung balik aja, kita ketemu Ciselin aja nanti abis game keempat tapi kecuali kalo ada sweep ya, tapi kayaknya sih gak mungkin sweep lah ya, kalo di sweep sih langsung kelar itu liputannya dan juga NBA Finalsnya akan basi, bener menurut gue tapi bagi kalian yang pengen lihat keseruannya, lalu juga atmosfernya NBA Finals, dan pengen lihat liputan gue langsung dari sini, kalian bisa langsung join my membership program, karena beberapa konten dari NBA Finals, gue hanya akan share-nya kepada members gue saja, ditunggu aja untuk beberapa episode baru, untuk Travel for Basketball nanti ini, so once again jangan lupa untuk join jadi member, join our discord, dan juga untuk support channel ini, so once again, thank you so much guys for your amazing, amazing support dan untuk kelas hari ini, of course kita akan membahas tentang Bob Myers, yang akhirnya mundur dari Golden State Warriors, dan Coach Monty Williams yang berubah pikiran, setelah lihat angkanya di kontraknya, dia akhirnya jadi melatih Detroit Pistons, dan yang terakhir of course gue akan memberikan sedikit preview untuk NBA Finals antara Miami Heat dan juga Denver Nuggetsnya, yang akan mulai besok pagi ini, so itulah beberapa topik yang kita akan membahas di kelas timers hari ini, so jangan lupa guys, terbiasa kasih like-nya dulu guys, sebelum kita mulai, tekan dulu tombol like-nya oke, udah, tekan, oke, kalau gitu let's start our class today, dan kita akan mulai dengan Coach Monty yang secure the bag guys, Coach Monty Williams akhirnya deal untuk melatih Detroit Pistons dia mendapatkan angka yang dia tidak bisa tolak guys, this is the largest coaching deal in NBA history dimana Detroit Pistons akan memberikan dia uang kontrak sebesar 78,5 juta US dollar untuk 6 tahun, dia pada minggu lalu udah inform tuh, si Milwaukee Buck sama Detroit Pistons, gue mau take a break, one year from coaching, tapi when bro saw that number on that new contract bro just cannot say no tapi, ini juga nunjukin sih komitmennya, ownership dari Detroit Pistons, mereka serius banget sih mereka pengen turn around mereka pengen turn the franchise around menurut gue, mereka pengen jadi franchise yang bagus lagi nanti diperhitungkan juga di NBA Monty Williams itu bisa menyulap Phoenix Suns dari 19, kemenangan doang satu season, menurut dia bisa bawa sampai ke NBA fans setelah beberapa musim ada di sana tapi kali ini lebih santai sih Detroit Pistons ya karena Detroit Pistons ekspektasinya gak tinggi lah gak mungkin langsung ekspektasinya masuk ke NBA Finals karena kita tahu season lalu aja mereka the worst team in the NBA dan plus mereka juga belum ada superstar di tim ini Pistons punya banyak pemain muda yang very potential very promising menurut gue seperti Kate Cunningham Jaden Ivey James Wiseman dan juga Jalen Durant dan di tahun ini pun di NBA Draft mereka punya pick nomor 5 yang kemungkinan besar mereka akan ambil Cam Whitmore hal yang namanya dari Villanova dia seorang small forward so kita lihat sih nanti ada keseruan apa juga untuk NBA Draft yang pasti mereka juga punya cap flexibility untuk mungkin ke depannya menarik superstar untuk datang ke Detroit jadi menurut gue sih cerah sih di tangannya Monty Willen sih cerah banget future-nya Detroit Pistons sekarang kita akan pindah ke Nick Nurse yang juga memilih untuk melatih Philadelphia 76ers dia menolak tawaran dari Phoenix Sun sih wuh gila dia mendingan melatih Joel Embiid ya yang MVP 2023 daripada melatih D'Andre Ayton malah sekali ogah juga kali dia melatih D'Andre Ayton gue rasa ya tapi Nick Nurse ini memang kabarnya dia pengen banget melatih Joel Embiid lalu juga ada history dulunya dengan Daryl Morey jadi ini adalah first coach hiring coach coaching hire hiring bahasa Inggrisnya apa ya ini adalah hiring pertama untuk pelatih di Philadelphia 76ers untuk Daryl Morey coach Nick Nurse of course membawa championship experience ke Philadelphia dia pernah menjadi juara bersama Toronto Raptors jadi ini akan menjadi hal yang bagus juga karena kita tahu selama dipegang Doc Rivers itu cuma nyampe ke second round aja si 76ers kok gak halah 76ers itu belum pernah ke conference final sejak 2001 jamannya Allen Iverson sama Eric Snow mungkin Derek Coleman kali ya dulu Aaron McKee kalau ada yang ingat juga dan dia juga pastinya udah familiar juga dengan rosternya Philadelphia 76ers karena of course dia udah ngalahin Sixers juga di tahun 2019 lewat lembakan ajaibnya Kawhi Leonard dan dia kan juga di East jadi sering ketemu juga sering match up bareng juga sekarang udah tinggal nungguin aja sih bagaimana si James Harden sih apakah dia akan stay di Sixers atau dia akan jadi free agent bisa aja dia ke Houston ataupun mungkin Fred Van Vliet kabarnya Fred Van Vliet pengen ikutan mantan pelatihnya dia pengen pindah juga ke 76ers mungkin bisa ditukar dengan James Harden you just never know terus ada beberapa juga pemain yang kayak expiring contracts like Tobias Harris lalu juga Anthony Melton jadi banyak juga sih tugasnya untuk Daryl Morey dan juga Nick Nurse offseason ini untuk bisa build a championship team in Philadelphia kita tahu Philadelphia udah trust the process udah gue gak tau berapa tahun sih trust the process udah lama banget kayaknya mungkin udah gak proses lagi juga sih tapi pasti mereka butuh beberapa pemain role players yang lebih bagus lagi untuk bisa membantu Joel Embiid dan juga kalau memang ada James Harden nanti itu so itu dari Nick Nurse dan juga Philadelphia 76ers sekarang kita ke Bob Myers yang akhir yang kemarin ini mundur menjadi president of basketball operation Golden State Warriors dia awalnya dulu jadi GM Warriors tahun 2012 sih ingat gue dimana dia sempet ngedraft Draymond Green amazing amazing career menurut gue probably one of the best eksekutif in the NBA history dia yang hire Steve Kerr lalu juga dia yang bawa Kevin Durant serta membawa 4 cincin juara juga untuk Golden State Warriors I think ini mungkin adalah momen yang tepat jadi dia kayak nyari timing yang tepat aja jadi timing yang pas untuk mundur sebagai presidennya si Golden State Warriors karena dia tahu offseason ini ini berat banget sih untuk bisa membalikan lagi dinastinya si Golden State Warriors ini kita tahu kemarin kayak udah pada berantem-berantem di locker room sama Jordan Poole lalu of course offseason ini banyak sekali decision yang harus dibuat big actually big decision yang harus dibuat seperti Draymond Green yang memiliki player option offseason ini lalu Clay Thompson yang juga ada tinggal satu tahun lagi dealnya apakah akan di extend itu kalau di extend berapa 50 juta kali kayaknya Clay Thompson itu and of course Steve Kerr juga tinggal satu tahun lagi melatih kontraknya untuk melatih si Golden State Warriors jadi dia mendingan gak usah pusingin itu jadi mungkin yang gantiin gue aja biar yang pusing sih yang gantiin dia kemungkinan ya kalau menurut gue kayaknya sih akan Mike Dunlevy Jr kayaknya Mike Dunlevy Jr itu dia kerjanya persis di bawahnya Bob Myers mungkin sudah di groom juga maybe tapi palanya Mike Dunlevy bisa pecah sih kalau mikirin offseason ini untuk si Golden State Warriors apakah mungkin Warriors bisa keep their victory karena akan aneh gue kalau ngeliat Draymond atau ngeliat Clay Thompson di tim lain itu gue akan bingung akan aneh gue gak kebayang kalau Big 3 nya Warriors akan pecah nanti ini tapi balik lagi Bob Myers itu menurut gue hebat banget bisa membuat Golden State Warriors seperti sekarang ini gue inget banget ya Bob Myers itu ya gue inget banget waktu gue masih kuliah tahun 2009 2010 gitu gue pernah ngeliat Bob Myers di Santa Monica kalau yang tinggal di LA pasti tau Santa Monica 14th Street Memorial Park itu legend banget itu kita dulu kalau jaman gue kuliah tiap Jumat tiap Sabtu itu isinya satu lapangan pasti Indonesia semua anak-anak Indonesia semua pada main 5-on-5 main 5-on-3 kita kadang-kadang suka banget main lawan orang Amerika juga gak takut juga kita lawan jadi di lapangan itu gue sempet liat Bob Myers itu nge-reboundin bola untuk anak-anak kayak SMA gitu masih kayak semi-semi ngelatih gitu jadi gue kira dulu dia tuh kayak personal trainer gitu asli jadi gue kaget ya pas gue nge-net dia beberapa kali disitu terus tiba-tiba gue nge-net dia di-hire sama Golden State Wars gue kayak shock banget sih shock banget tapi itu adalah cerita gue waktu pertama kali ngeliat Bob Myers di hidup asli hidup nyata ya but good luck though untuk fans di Daph Nation ini big off-season banget sih jadi gue penasaran juga sih tahun depan itu akan gimana tim Golden State ini sih so good luck untuk semua Daph Nation ya dan sekarang kita bahas sedikit untuk game ketujuh kemai ini of course gue kan belum sempet review sedikit antara Miami Heat melawan Boston Celtics gue sempet bilang kayaknya akan anti-climax dan beneran game yang anti-climax ternyata karena Miami Heat bantai Boston Celtics 103-84 sayang banget sih game yang gak seru karena kita of course setelah game 6 yang dramatis banget dari White ngetip itu kita berharapnya juga game itu akan bikin kita deg-degan tapi ternyata tidak karena Boston Celtics mainnya cupu bener ya yang sayang juga adalah Jason Tiedem baru main 24 detik dia juga ankle-nya langsung twisted nginjek kakinya Gabe Vincent itu sangat berpengaruh banget dengan performance-nya dia kemarin ini dia jadi gak maksimal dan Jason Tiedem hanya 14 poin aja yang paling gila sih kalau hal-hal Bleacher Report ya tetap lo ngeledekin si Jason Tiedem orang dia cedera masih bajunya bisa diganti jadi Bahamas itu gak kakak banget tapi itu juga kreatif banget sih dari Bleacher Report ya ini pertama kalinya ada tim season ini juga yang menahan Celtics di bawah 90 poin kemarin juga mereka biasa lah kebanyakan nembak 3 poin sih mereka 9 dari 42 3 poinnya atau hanya 21% aja di bawah pertama tuh cuma 4 dari 21 di quarter 1 orang hal-hal mereka miss 12 tembakan 3 poin pertamanya jadi that was just awful dan yang lebih mengecewakan lagi menurut gue adalah Sohib gue Jalen Brown gue sedih banget jalan-jalan Brown karena di saat Celtics butuh dia step up sebagai Batman mungkin emang grand willem sekali Batman ya bukan Jalen Brown karena kita tau kan Jason Tiedem udah cedera ya jadi of course harapannya banyak ada di Jalen Brown kemarin ini eh si Doi malam lempeng kemarin si Jalen Brown cuma 19 poin 8 dari 23 field goal-nya dan yang lebih parahnya itu dia 8 kali turnover guys dan kalau kalian perhatiin Jalen Brown tiap kali dikasih ke kiri ataupun dia mau dribble kiri itu bolanya kok gak lepas itu bolanya kena steal guys jadi dia gak bisa ke kiri ya dribblenya parah banget dia ke kirinya harus latihan di Bali lagi tuh kayak dribble ke kiri sama gue tapi gue yakin banyak banget fansnya Boston Celtics kemarin yang kecewa banget di akhir kuantar ketiga sebenernya sempet seru game sempet keunggala beda 7 poin doang seinget gue tapi asemnya abis itu Caleb Martin Caleb Martin was clutch di game ke 7 itu dimana dia keunggala 8 poin sempet berturut-turut untuk bisa menjauhkan game tersebut dan juga membuat mental yang para pemain Celtics juga down banget Caleb Martin sih menurut gue pembunuhnya yang main untuk Celtics dan of course the biggest X factor selama series itu untuk Miami Heat Caleb with his best menurut gue 26 poin 11 dari 16 field goalnya dan juga 10 rebound Caleb sebenernya bisa banget sih easily untuk jadi MVP Eastern Conference Finals vote-nya tipis loh 5 dan 4 cuma beda 1 voting doang sebenernya yang berpengaruh itu sebenernya jadi menurut gue dia adalah pemain yang paling konsisten untuk Miami selama melawan Boston Celtics dan dia gilaman shooting splits-nya gila sih 60% field goalnya 49% 3 poinnya dan juga 88% untuk free throw itu sadis sih menurut gue tapi kemarin yang pilih jadi Larry Bird Eastern Conference Finals MVP adalah Jimmy Butler of course Jimmy Butler adalah pemain yang juga sangat berpengaruh untuk Miami Heat dia kemarin di game ke 7 himi mencatat 28 poin 7 rebound dan juga 6 asis Jimmy gila sih dia nepatin janjinya men tahun lalu persis tahun lalu tanggalnya sama men dia bilang kalau Miami Heat akan ada di posisi yang sama tapi kali ini mereka akan masuk ke NBA Finals gokil sih abang Jimmy tebakannya sih bisa segitunya canggih abis menurut gue sih tapi Jimmy Butler menurut gue dia kemarin menjadi top floor 3 kali dari 4 kemenangan Miami Heat jadi pantas juga sih untuk dia menjadi si Conference Finals MVP kemarin ini dia juga kemarin yang gak mau ngangkat dia gak mau angkat piala Eastern Conference anjir ditawarin memang bang dia bilang I'll hold the next one asik juga sih dia emang pengennya jadi juara ya guys tapi Miami Heat menurut gue layak banget untuk masuk ke NBA Finals kali ini karena mereka mengalahkan City nomor 1 Milwaukee Bucks yang memiliki rekor terbaik di NBA lalu juga mereka mengalahkan tim yang punya rekor NBA terbaik kedua yaitu Boston Sales jadi menurut gue man they are here for a reason man jadi gak cuma mereka mereka kalah dulu nih lawan Atlante kalau dipilih interim tapi hebat sih menurut gue sih hebat banget bagaimana mereka bisa membalikkan kondisi mereka dan juga akhirnya bisa masuk ke NBA Finals ini Finals ke-6 ya untuk Alex Postra dan game 1 NBA Finals oh my god I cannot wait sih besok untuk ada di Ball Arena akan mulai besok pagi di Jakarta guys jadi pastikan kalian tune in juga Miami Heat akan bertemu dengan Denver Nagets ini adalah 2 tim yang menurut gue memiliki chemistry paling bagus selama NBA Playoff ini dan 2 tim terbaik selama NBA Playoff ini di regular season tapi memang si Nagets itu 2 kali ya mengalahkan Miami Heat tapi skornya tipis tipis dua-duanya dan kalau gak salah 10 pertandingan terakhir juga Denver itu unggul 9-1 dari Miami tadi siang bapak gue udah sempet mampir dia sekali ngambil credentialnya dia dia mampir lihat latihannya Miami dia cerita katanya jingga banget lo santai banget bawa-bawa boombox lalu nyarin lagu country lalu juga dia lihat kata-kata hero udah mulai nembak-nembak juga walaupun Rick Sposter udah bilang bahwa Tyler Hero besok ini tidak akan bermain untuk game 1 tapi katanya vibesnya asik lah vibesnya santai kok santai banget untuk Miami Heat besok ini untuk Miami Heat gue cuma penasaran aja sih mereka masih ada bensinnya atau enggak sih di NBA Finals kita tahu ini mainnya di Denver altitude ketinggian 5280 disini gue aja ngos-ngosan bikin timeout asli gue gak kebayang main besok ini gue penasaran karena mereka lawannya berat-berat terus walaupun memang mereka skornya 4-1 tapi yang terakhirnya 4-3 ya mereka tuh harus ngalainnya Chicago Bulls lalu ngalainnya Milwaukee Bucks Boston Celtics New York Knicks gitu jadi gue penasaran seberapa banyak energinya besok ini untuk pemain Miami Heat mereka masih ada sih gitu besok juga seperti gue bilang diuji sama udara tipis di ball arena Alex Foster tapi ngakak banget sih komentarnya tentangnya terus dia bilang kita mau main di Mount Everest pun juga siap guys kalau perlu nanti di Miami kita matiin AC-nya kan ya pas main di Miami biar jadi home court advantage juga Alex Foster masih punya job juga ya walaupun lagi mau ke NBA Finals ini tapi Jay Butler tugasnya pasti akan lebih berat kali ini karena ya dia akan bermain melawan pemain-pemain yang lebih tinggi sih seperti Aaron Gordon KCP MPJ Bruce Brown even Christian Brown juga pasti mungkin akan jaga dia juga nanti ini semua akan gilir Jay Butler jadi pasti Dan Finals akan mencoba banget untuk menghabiskan energinya dia so tugasnya dia kenapa tuh lebih berat menurut gue sih kali ini sih dia harus pinter-pinter aja sih untuk bisa at least di fourth quarter masih ada si kakinya sih masih untuk bisa jump shot-jump shot nanti itu tapi yang berikutnya of course the second best player is not Bam second best player from Miami Heat in this play is not Bam ada bio but it is Caleb Martin bisakah dia keep his hot shooting melawan Denver Nuggets nah ini dia kita akan lihat konsistensi dari Caleb Martin nanti ini he will need he will need his offense definitely will need his shooting and his offense untuk bisa punya chance mengalahkan Denver Nuggets ini Bam harus bisa redam lah Nikola Jokic untuk bisa matikan Nikola Jokic akan susah karena Nikola Jokic itu dominan banget menurut gue dan Bam ini selalu didominasi tapi Nikola Jokic 2 tahun terakhir itu kalau dijaga sama Bam Nikola Jokic itu tembakannya 17 dari 27 jadi mungkin dia harus nonton Tristan Thompson tadi ESPN sama Richard Jefferson Tristan Thompson ngajarin cara jaganya Nikola Jokic sadis juga TT jadi kalau TT bilang lu harus kayak vesicle harus touch him a lot lu harus kayak dorong-dorong dia biar dia gak ada di zona nyamannya dia untuk nembak jadi ya sedikit masukan dari TT mungkin boleh itu ditonton sama Bam Adebayo itu mungkin penting juga tapi yang gue penasaran adalah untuk Miami kira-kira siapa yang akan jaga Jamal Murray Jamal Murray scorching hot against the Lakers kita akan lihat apakah Jay Vincent akan jaga dia tapi Jay Vincent ini kan gak 100% kemarin ini sempat sprain his ankle Calori aduh Calori gue gak tau sih apakah dia bisa keep up dengan speednya si Jamal Murray jadi ini akan jadi kunci juga siapa yang bisa mematikan si Jamal Murray and of course Harik Spostra harus memutar otaknya juga untuk bisa mematikan pick and roll antara Jamal Murray dan juga Nicola Jokis di kuater keempat that is their bread and butter menurut gue di kuater keempat bagaimana mereka bisa mengalahkan Lakers dengan selalu pick and roll antara Jokis dan juga Jamal Murray jadi we'll see how they're gonna stop that tomorrow untuk Nuggets game 1 is gonna be really interesting kalau hal mereka udah off dari May 22 kalau gue gak salah jadi mungkin mereka bisa aja besok agak rush di kuater 1 karena udah lama gak tanding juga tapi of course motivasinya mereka tinggi mereka motivasi tinggi karena mereka ingin memenangkan gelar juara NBA pertama dalam franchise history-nya Denver Nuggets dan kunci pertama untuk Denver Nuggets jangan banyak turnover karena Miami Heat ini selama playoff mereka point of turnover-nya paling banyak dengan 19 point of turnover per game jadi kalau mereka banyak turnover kelar sih pasti sih si Denver Nuggets lalu berikutnya Nuggets harus bisa limit 3 point dari Miami Heat ini adalah 2 tim yang nembak 3 point yang paling bagus selama NBA playoff tapi kalau hal Miami Heat itu 2% kalau hal mungkin lebih bagus pada Denver Nuggets kalau hal mereka 40%-an nomor 1 di NBA playoff jadi mereka harus make sure nih si Denver Nuggets harus tahu selalu shooter-nya Miami Heat si Caleb Martin Max Struge Duncan Robinson Gabe Vincent itu ada di mana setiap saat mereka harus aware kalau mereka kehilangan jejak-jejak shooter-nya Miami itu akan bahaya banget sih of course Mike Malone juga pengen timnya push the tempo mereka itu nomor 2 di playoff untuk fast break points jadi si Mike Malone pengen banget mereka keep that up agar juga mencoba untuk bikin si Miami capek kalau diajak lari terus di altitude yang tinggi so ini biar ngep lah si Miami Heat yang ngep maksudnya dia fighting itu beberapa kunci untuk si Denver Nuggets untuk bisa menang atas Miami Heat karena gue tahu lah kalau kita ngomongin Nicolo Jokic Aaron Gordon Jamal Murray mereka will have great games kita gak usah bahas itu lagi mungkin X-Factor-nya of course Bruce Brown kalau Bruce Brown could have a big series untuk Denver Nuggets that will be really helpful banget sih tapi on paper kalau gue lihat size team kedalaman team depth-nya itu pasti of course yang paling unggul adalah si Denver Nuggets tapi kita gak bisa nganggap remeh Miami karena kita of course kalau ngeliat Miami lawan Milwaukee we're gonna say the same thing kita ngeliat Miami lawan Boston Celtics we're gonna say the same thing tapi itu gak ngaruh untuk Miami Heat jadi itu kenapa they are here for a reason menurut gue NBA kalau menurut gue sih pengennya pasti Miami Heat yang juara ya itu juara apa story-nya akan kejual banget sih number 8 seed menjadi juara NBA wah itu pasti keren banget lah headline sih tapi menurut gue gue juga pengen sebenarnya jujur gue pengen Jimmy Butler memenangkan cincin juaranya tapi kalau gue sebagai orang yang realistis aja lah gue realistis sama gue this Nuggets team it's just too strong just too strong dan mereka bisa create banyak matchup problems on the court I don't think you can stop Yoki Yoki like I said he's still the best player in the league so I'm going with the Nuggets man I'm going with the Nuggets Miami susah juga tuh minus 8 gede juga sih tapi let's go with Denver men minus 8 I think Denver should win game 1 tomorrow ini sih karena kita tahu mereka mau main di home court-nya mereka belum kalah ya 8-0 kalau nggak ada atau 10-0 gue nggak tahu pokoknya record-nya mereka belum kalah sama playoff ini jadi gue besok expect the same kalau Denver Nuggets akan menang game 1 jadi timeout gang itu dulu untuk timeout-nya hari ini hopefully you guys enjoy the class today semoga kalian dapat informasi baru and yeah man hopefully you guys like it too jangan lupa untuk kasih like jangan lupa untuk comment jangan lupa untuk subscribe and I will see you guys again very soon peace out everybody selamat menikmati